Pihak Bandara Internasional Jawa Barat melakukan simulasi operasional di Terminal Bandara Kertajati dengan melibatkan ratusan masyarakat lokal, mulai dari kedatangan ke Terminal Bandara, pemeriksaan barang, pemesanan tiket pesawat, hingga keberangkatan menuju pesawat. Pihak Bandara akan terus secara berkala melakukan simulasi pelayanan terhadap konsumen dengan standarisasi internasional dan perbaikan-perbaikan perlengkapan infrastruktur lainnya. Sementara menurut anggota DPR RI Komisi V Bambang Haryo Sukartono yang meninjau lokasi bandara dan melihat simulasi operasional bandara ini mengatakan pihaknya mengapresiasi pembangunan bandara dapat rampung sesuai target. Namun pihaknya terus memberi masukan pada pihak bandara guna terciptanya bandara internasional yang memenuhi syarat. Saya pikir simulasi ini cukup bagus, dilakukan oleh lebih dari 150 masyarakat yang seakan-akan menggunakan pesawat ini yaitu pesawat NeroBody yang dimana rencana simulasinya tanggal 24. Semuanya lancar, hanya mungkin ada kekurangan-kekurangan sedikit. Terutama juga permasalah yang berhubungan dengan sumber daya manusia juga cukup bagus, sudah profesional. Yang kita harapkan nanti di dalam pelaksanaannya betul-betul bisa melaksanakan tugasnya dengan baik seperti yang ada sekarang. Dan infrastrukturnya tidak ada yang macet, semuanya berfungsi dengan baik, termasuk X-ray-nya. Memang kalau misalnya rencana kan ini akan dipakai untuk white body. Kalau untuk white body atau badan lebar, kayaknya masih belum memungkinkan karena landasannya juga masih kurang panjang, yang pertama. Terus PCN-nya juga, pavement classification number-nya juga masih sekitar 91, padahal syarat untuk Boeing 777 adalah 112. Jadi ini jangan sampai ini dipaksakan. Kalau dipaksakan keselamatan yang akan kebetulan bertamu ke Allah, ini nantinya bisa mengalami kesulitan. Terima kasih.